Kasus penembakan yang menyebaskan Brigadir J oleh Barada Ekini menyita perhatian publik, terlebih ada gejanggalan kasus ini. Ada dugaan peretasan ponsel keluarga Brigadir J seusai kejadian. Hal ini pun turut disoroti oleh Roy Suryo dari segi telematika. Dikutip dari tribun solo.com, pakar telematika Roy Suryo menjelaskan hukum peretasan tertuang dalam Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 tahun 1999. Dan Undang-Undang ITE No. 19 tahun 2016. Diungkapkan segala bentuk peretasan yang dilakukan secara ilegal adalah melanggar hukum. Peretasan boleh dilakukan oleh aparat yang sah dan harus sesuai penetapan pengadilan. Ia menerangkan tidak ada cara khusus untuk mengantisipasi ponsel agar tidak terkena peretasan. Hal ini lantaran alat meretas semakin mudah didapat. Berbeda pada masa lampau di mana alat peretas memiliki harga yang cukup mahal. Roy Suryo menerangkan bila ponsel yang kena retas diperbaiki belum ada jaminan peretasan tidak terulang kembali. Meskipun nomor dan ponsel itu diganti. Sebagai mana diketahui tiga ponsel keluarga Brigadir J di retas. Kini pihak keluarga mempertanyakan keberadaan barang bukti di lokasi kejadian dan barang-barang milik pribadi Brigadir J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!